legend legend kalau yang kata legend itu kayak karena dia merintis karirnya udah dari sejak belasan tahun ya belasan tahun kan gitu aku dari Gadi Sampul itu umur 13 tahun umur 13 tahun terus main sinetron bareng cinta lokasi bukan sih? lumayan bisa dibilang ya cinta tumbuh di lokasi presenter oh presenter jadi bawain acara di salah satu stasiun tv acara apa tuh genrenya? ekspresi oh gosip ya bukan bukan apa sih? musik di tv magazine oh tv magazine kayak buang remaja oh itu disitu nah abis itu baru yang cerita cinta sinetron itu itu satu setengah tahun bareng yang di presenter itu oh disitu tumbuhnya atau di tempat lokasi syuting? di sinetron di lokasi syuting di presenter oh di presenter naksir duluan? iya kayaknya model lirik-lirik kan? tapi yang jelas waktu itu Cindy mau dinikahi karena di ancam putus kalau nggak coba kita lihat dikompilasi sinetron mereka berdua ya berikut ini pusat 23 tahun ya baik di rumah maupun di tempat kerja selalu bersama gitu ya iya nggak bosen nggak bosen nah itu yang aku tanya ke dia nih tapi sebenernya kita tuh dulu emang orangnya bosenan sebelum ketemu satu sama lain gitu nggak pernah pacaran lama-lama juga sih dari jaman dulu tapi nggak tau kenapa kalau sama firman emang nggak pernah bosen oh nggak pernah bosen oh alhamdulillah ya orangnya tidak membosankan oh ya berarti apa sering bikin kadang seneng kadang kesel gitu ya iya terus banyak spontanitasnya oh contohnya contohnya ya kayak tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba ngajakin dinner oh gitu oh nggak ngajakin padahal orang lagi pake daster di rumah eh iya tiba-tiba gunting baju di lemari gitu ya iya itu juga sih itu juga jamun perjuangan jamun perjuangan ini pernah di dulu ya dia nggak suka lihat istrinya pake baju terlalu terbuka ya kan istrinya penyanyi dulu kan juga kan ya tiba-tiba digunting aja itu baju ya di gantt tapi dibeliin baru ya baru tapi agak panjangan yang digunting segini tapi beli ini segini iya dah ditambahin bahannya waktu itu berantem nggak tuh gitu kamu dateng liat selalu selalu berantem sebelum aku pake jirbab itu selalu berantem masalah baju selalu oke pokoknya pake belahan dada dikit rendah dikit nggak mau diatas dutuh dikit nggak mau neng top apa lagi terus kan aku sering pake crop top yang iya namanya juga masih muda masih muda 20 tahun ketika dinikahi ya kan iya gitu pokoknya hampir tiap hari gitu berantem masalah baju selama kurang lebih 10 tahun sih kalau nggak salah jadi akhirnya kamu berhijab itu karena udah nggak tahan dengerin dia atau memang sudah mendapatkan awalnya ya awalnya emang 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 kayaknya yuk deh aku tuh ini emang hijrah story yang kurang cantik ya sebenernya aku menyerangkannya dengernya ya aku tuh pertama kali pake jirbab tau nggak kak aku tuh ngambak 3 hari nggak mau keluar rumah kayak aksi demo gitu kayak tapi nggak aku nggak tau mau pake apa gitu bingungnya repot berharap dia akan berubah pikiran gitu ya udah deh kamu ntar aja pake hijab ya gitu tapi dia nggak tetep jadi udah 3 hari nggak keluar keluar bosen juga kadang-kadang harus ada yang dijemput itu namanya ya dijemput dipaksa ini kalo pintu hidayah kan biasanya aku didobrak dia betul 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 tapi jangan diikutin harusnya nggak boleh maksa diajak dengan baik ini contoh yang kurang baik tapi mau nggak mau ini masalahnya berhasil jadi gimana ya ya